Halo semuanya, selamat datang di vlog Ahmad Ardan Dan di video kali ini kita akan menceritakan kondisi Innova di samping saya ini setelah 7 tahun Bagaimana kondisinya? Saksikan video ini sampai habis Jadi di samping saya ini adalah Innova G Diesel Matic tahun 2013 Pertengahan, tetapi keluarga saya membeli mobil ini saat tahun 2015 awal Jadi saat dibeli mobil ini berumur kurang lebih 1,5 tahunan Dulu dapat mobil ini di harga Rp 250 jutaan plat api dan kondisinya masih bagus Kalau sekarang kita cari di situs jual beli online Harga Innova G Diesel yang seperti ini itu masih di harga Rp 200 jutaan ke atas Tidak ada yang kurang dari Rp 200 jutaan Yang mana itu masih sangat tinggi untuk mobil yang sudah cukup berumur Yaitu 7 tahunan Kalau kita bandingin dengan yang bensin Harganya cukup jauh selisihnya Karena orang-orang memang tidak begitu minat dengan yang varian bensinnya Selain BBMnya lebih boros, juga tenaganya lemot Ya, dulu dapat mobil ini kilometernya sudah Rp 40 ribuan ya Jadi untuk mobil 1,5 tahun itu sudah cukup tinggi ya Kilometer mobil ini sekarang sudah Rp 130 ribuan Yang mana untuk mobil umur 7 tahun itu ya tinggi juga Karena 1 tahunnya berarti hampir Rp 20 ribu kilometer Kalau kita ngomongin desainnya dulu Dari tampang depannya ini ada beberapa orang yang tidak suka termasuk saya Karena grillnya ini terlalu besar ya ini Saya lebih suka tampangnya yang model sebelum ini Karena grillnya itu pas gitu, tidak kebesaran Dan untuk orang-orang yang suka memodifikasi mesin dieselnya ini Desain seperti ini kurang cocok ya Karena misalnya ganti turbo, ganti tambah intercooler gitu Itu kan kalau misalnya tambahin intercooler Itu kan di bawah sini harus ada lubangnya Sedangkan ini rapet gitu Jadi nggak bisa untuk intercoolernya itu Misalkan bisa ya ini dibolongin dan desainnya jadi aneh gitu loh Kalau ini kan tertutup plastik kayak gini Oke, daripada berlama-lama Mari kita lihat mobil ini secara detail Seperti apa kondisinya Oke, sekarang mobilnya sudah kita kesiniin ya Ini Sekarang kita lihat dari depannya dulu Ini dia grillnya yang cukup besar tadi ya Terus disini Kalau misalnya kita lihat Kalau kita lihat di kamera Ini disini sudah ada Jamur-jamur kayak gini ya Ini kelihatan banget kan Ini sebenarnya tinggal dipoles ini Ini sudah hilang kalau kayak gini Terus Kalau kita lihat dari depannya Nah, bagian sini Ini kalau misalnya kita ada cerukan gitu ya Turun terus naik Nah, biasanya bagian sininya Itu sering mentok Karena ini rendah banget ya Nggak tahu kenapa ini rendah banget Terus Kita lihat ke bagian samping Di bagian samping itu Ini dia velgnya Terus disini Ini ada Dulu ini kita pasangin sliver Mudfet itu ya Nah, tapi itu Saat kita lewat jalanan yang nggak rata Itu mentok Bagian sininya Setelah mentok Akhirnya kita lepas Dan Bekas seperti ini Kalau ini sih Sudah Harus dicat ya ini Nah, soalnya seperti ini Ini sudah Kena besinya ini Besinya hilang Terus Terus kalau kita lihat Terus kalau kita lihat Disini Ini ada chrome Bukannya suka chrome ya Tapi Dari pemilik sebelumnya itu Sudah dikasih chrome seperti ini Nah, kita mau lepas Tapi kalau kita mau lepas sininya Ini lengket banget ini Jadi nanti takutnya malah Jatnya itu Ngangkat nanti Terus kita lihat Di ban belakangnya Ban belakangnya Sudah nggak tipis Tapi belum kena Sidewallnya Tapi nanti Kalau setelah Corona Akan kita ganti aja Banyak ini Karena sudah Cukup tipis Terus disini Juga ada chrome lagi Disini ada chrome lagi Kita nggak begitu suka Yang ini Mau lepas Tapi kalau lepas ya Ntar mikanya ini Rusak Terus Kita lihat Dari belakangnya Disini ada Sensor parkir Tapi belum ada Kamera parkirnya Terus Kita lihat Dari Sampingnya Ya seperti Sama seperti Di kiri tadi Oh iya Terus ini Spion Electric Yang kanannya ini Ini Elektriknya Ini pernah kita Ganti ya Dalemannya itu Karena Itu pernah Di parkiran itu Beberapa kali Ditutup paksa Sama tukang parkirnya Jadi Rusak Terus kita ganti Ini cuman yang sebelah kanan Tok Itu Satu jutaan Kurang Oke Mungkin di luarnya Itu aja Sekarang kita masuk Ini kuncinya Disini Kita 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 atur dulu Oke Jadi Sekarang kita Sudah di dalamnya Terus Di dalamnya Ini Yang sudah kita Rubah Itu adalah Setirnya Setirnya Ini sudah Kita Lapisi Lapisan setir Ini Tapi ini Sudah jelek Ini mungkin Mau kita Retrim aja Setirnya Terus Disini Joknya Ini juga Sudah Menggunakan Kulit Ini sudah Kita lapisin kulit Seharusnya kan Blue Drew Seperti Bapaknya Tapi kalau Blue Drew Itu kan Gampang kotor Terus Kita lapisin Kulit Seperti ini Terus Head unitnya Ini head unit Standar Ini cuma Bisa USB Sama CD Sama radio Tidak bisa Bluetooth Karena mobil Tahun 2013 Kayaknya Memang Bluetooth Itu Ada Tapi Cuma Untuk Mobil-mobil Kelas Menengah Ke atas Saja Kalau Innova Belum ada Ini AC-nya Kita Nyalain Dulu Ini AC-nya Bisa Untuk Kepala Bisa Untuk Kepala Kaki Oke Menggunakan Innova Ini Di Sektor Mesin Belum ada Yang Kita Rubah Kecuali Kita Tambah Turbo Timer Karena Kalau Pakai Turbo Kan Harus Agak Lama Matikan Mesin Nah Kalau Agak Lama Matikan Mesin Itu Kan Kita Pasang Turbo Timer Itu Begitu Kita Beli Mobil Ini Dulu Langsung Kita Pasangi Turbo Timer Selama Pakai Ini Enak Enak Aja Di Dalam Sini Tidak Ada Bunyi Bunyian Itu Tidak Ada Kita Perawatannya Cuman Servis Rutin Di Bank Resmi Selain Itu Ya Udah Gak Ada Masalah Ya Layannya Kebanyakan Innova Diesel Itu Kalau Misalkan Kita Cari Bekas Tahun Segini Itu Biasanya Kondisinya Pasti Akan Sedikit Lebih Jelek Daripada Innova Bensin Karena Kalau Kita Memiliki Innova Diesel Ini Itu Sangat Bisa Diandalkan Sekali Jadi Mau Dipakai Kemana Aja Kapan Aja Itu Bisa Kalau Innova Diesel Itu Dan BBM Nya Irit Nanti Kita Akan Buatkan Video Khusus Mengenai Berapa Rata Rata Penggunaan BBM Innova Diesel Ini Dan Innova Diesel Ini Menggunakan Biosolar Juga Bisa Karena Kita Menggunakan Biosolar Juga Dan Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Masalah Kalau Innova Bensin Kan Pada Boros Pengunginan Kan Jarang Dipakainya Sama Pemiliknya Oh Ya Yang Saya Suka Dari Mobil Ini AC Ini Dingin Banget Ini AC Padahal Kita Cuman Di Setengah Gini Cukup Dingin Di Setengah Kayak Gini Terus Setelah Itu Banyak Tempat Penyimpanan Misalnya Disini Disini Di Atas Ada Di Bawah Ada Terus Di Setiap Pintu Pasti Ada Kayak Gini Terus Mobil Ini Juga Di Bagian Samping 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 Ini Karena Sering Kena Tangan Itu Jadinya Agak Lupa Segini Warnanya Disini Wajar Umur Segini Oh Oh Ya Dan Ini Kaca Filmnya Ini Kita Menggunakan 3M Bagian Depannya 40 Bagian Samping Ini 80 Jadi Dari Luar Gelap Tapi Dari Dalam Tidak Begitu Gelap Karena Lumayan Bagus 3M Oke Mungkin Kita Akan Buatkan Video Review Mungkin Membahas Mobil Ini Yang Engkap Dan Juga Buatkan Videonya Apa Sesuai Yang Saya Sukai Dari Mobil Ini Dan Yang Saya Tidak Sukai Tapi Kalau Mungkin Videonya Udah Dayang Saya Akan Taruh Link Di Deskripsi Tapi Kalau Mungkin Belum Di Deskripsi Belum Ada Jadi Silahkan Subscribe Dulu Ya Buat Kalian Yang Belum Ya Oke Dan Mungkin Itu Aja Vlog Kita Kali Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye